Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau bikin the jazz biryani ayam biryani atau chicken biryani untuk bahan-bahannya terdiri dari ayam yang sudah saya potong dan saya cuci ini dua potong ayam untuk beras saya pakai basmati beras-basmati sudah saya rendam sekitar setengah jam setelah itu kita tiriskan nanti ditarbus dengan daun gor kayu manis kapulaga dan canceh serta garam dan minyak untuk beras air saya rebus setengah matang setelah itu kita tumpangkan di atas ayam yang sudah di bumbu untuk bumbu-bumbu ayamnya saya beli yang sudah jadi bumbu biryani sudah komplit untuk bumbu biryani pakai dua sendok makan bumbu biryani pakai saus tomat juga satu sendok makan saus tomat setelah cukup panas minyaknya kita masukkan bawan kau 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 Nanti biarkan sampai agak kecoklatan Sudah agak kecoklat Sekarang kita masukkan bumbunya 2 sendok makan Bumbu biryani Senat, merk senat 2 sendok makan kuning Jadi harus kuning warnanya Bawang putih dan jahe Dan bumbu kering lainnya 1 sendok makan Jangan banyak-banyak Karena kita tidak perlu merah Aunya yang kuning Sedikit asam Rasa asam Kalau tidak ada bisa digerti dengan jeruk mipis Jeruk lemon Bentuk garam secukupnya Lalu masukkan Yogurt Labang jabadi Terima kasih telah menonton! Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya mau rebus berasnya dulu kita pakai garam tambahkan minyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya masukkan gerasnya sampai direbus setengah matang tidak sampai matang karena nanti masih mau ditumpangin ke atas ayam sambil menunggu beras kita aduk juga ayamnya untuk ayam pakai api kecil biar tidak gosok insyaallah insyaallah bumbunya pas rasa asem ada rasa asin juga cukup insyaallah tidak akan mengecewakan tunggu dicoba bunda ya beset ayam brianinya untuk bumbu lebih enak beli yang sudah jahil jahil di supermarket karena untuk takaran juga sudah pas sambil menunggu beras setelah matang nanti bisa saring kita keluarkan ke atas ayamnya sekarang untuk penambahan warna warna ini untuk anggur kering harus taruh dalam nasi biar jadi empuk setelah digoreng agak keras setelah itu biarkan sampai matang sekitar 20 menit ini ayamnya sudah dibawah kita tumpangin nasi nanti kita campur sekarang biarkan 20 menit sampai matang setelah itu bisa dibidangkan selamat menikmati 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 selamat menikmati